Beragam tema akan kita perbincangkan dalam program Bincang Spesial, Star FM Inspiring Sound. Bincang Spesial, Star FM Inspiring Sound 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 Memang merupakan salah satu topok si BKAD untuk mengelola pendapatan ya Terutama kalau kami utamanya sektor pajak daerah BKAD ada unsur pengelolaan keuangan serta pengelolaan aset Keuangan mungkin penganggaran, kemudian perbendaraan sampai dengan akutansi Nah kemudian ditambah aset Nah kami kemudian diberikan di sektor pendapatan Terutama kami mengelola pajak daerah Dan sesuai dengan Undang-Undang 28 tahun 2009 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah Kami diberikan kemenangan untuk mengelola 11 jenis pajak Dan cuma 11 jenis pajak ini kita kelola sesuai dengan perda kami Yaitu perda tentang pajak daerah dibagi 3 perda Jadi kita mengelola mulai dari pajak hotel, kemudian restoran, parkir, hiburan, air tanah Kemudian reklama, pajak penerangan jalan, pajak sarang gunung walet Kemudian PBB, BPHTB Nah seperti jenis-jenis pajak yang kita kelola di perda kami Nah dari pajak yang kita kelola ini Kebetulan ya memang dalam situasi pandemi ini berapa terdampak ya mbak ya Terus terang jujur kalau pajak ini sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi Artinya kan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat Nah semakin pendapatan masyarakat meningkat Ibas nanti pajak berdinaik juga Kita bisa lihat mobilitas masyarakat Contohnya kita berwisata Berwisata, wisata masyarakat Artinya kan mungkin dia wisata karena ada penambahan uang masuk ke keluarga gitu ya Kita di spend untuk warisata Nah warisata itu kan tentang orang datang ke suatu tempat Butuh nginep, nah hotel Hotel, dia nginep di hotel berarti ada pemasukan pajak daerah, pajak hotel Orang makan di restoran Berarti makan di restoran nanti masuklah pajak restoran Seperti itu Selain pajak juga nanti kalau misalnya berekreasi ke tempat rekreasi Ada juga retribusi Retribusi tempat rekreasi dan luarraga Masuklah gitu Jadi intinya memang kami sangat berharap ekonomi semakin memulai Karena ini akan berimbas pada penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi PAD lah, penerimaan daerah yang meningkat Kalau di awal Maret kemarin mungkin agak melemah dan lesu Tahun kemarin ya Tahun kemarin ya Tapi kalau dilihat dari sekarang Pak Ada seperti istilahnya kayak peningkatan juga Dan juga penurunan pandemi ini Penurunan kasus Ini apakah juga sudah mulai meningkat Pak? Iya, jadi kalau lihat trennya sudah ini Mbak Caat Artinya kan saat kemarin ya kayak restoran itu Restoran terimbas sangat itu hotel Restoran itu sangat terimbas Tapi ini mulai dengan pelonggaran Seperti PPKM yang melonggar ini dari pihak hotel Kami kemarin kan sempat ada pertemuan dengan wajib pajak hotel Terus datang dari sana PHRI PHRI itu menyatakan bahasanya Ini sudah mulai bagus Pak Artinya kan berarti dengan PPKM yang kita levelnya turun Masalah akan mulai bermobilitas lagi Dari sektor perhotelan PHRI dan restoran itu Sudah jelas ada peningkatan Mbak Yes, ada peningkatan dan Ini kabar gembira juga ya Kabar baik juga ya Untuk para pelaku Pariwisata Dan tentu saja Berimbas ke pendapatan daerah Begitu Nah tadi sudah disebutkan banyak sekali Pajak-pajak PMK Bantul ya Lalu potensi pajak yang paling besar ini yang mana nih Pak? Kalau kami mengelola pajak ini Yang paling besar Sementara ini masih di sektor Namanya BIA Perluan Hak Atas Tanah dan Bangunan BBHTB Nah ini pajak ini Yang didapat dari Orang atau badan yang akan Memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan Jadi gampangnya saja ya Mbak Misalnya kebanyakan transaksi yang ada adalah jual beli Jadi misalnya Mbak Widya gitu Ingin punya rumah Baru gitu ya Artinya kan membeli Misalnya perumahan atau apa Nah Mbak Widya dalam proses pengalian tanahnya Dari pihak developer kepada Mbak Widya Itu ada kewajiban Namanya kewajibannya adalah BBHTB Nah ini merupakan hak daerah Nah ini seperti ini Sempat kemarin tahun 2020 terimbas Tetapi Imbasnya itu tidak Sangat sering Kan Mbak Dari tahun 2019 itu Hanya turun sepejar 5 miliar Jadi artinya kan Pada saat pandemi Ini ternyata daya beli masyarakat Atau keinginan investasi masyarakat di bidang properti Itu cukup bagus Nah setelah BBHTB Kami juga ada yang besar tekan dengan tanah Oke Dan bangunan yaitu Pajak bumi dan bangunan Nah pajak bumi dan bangunan ini ternyata Walaupun dalam kondisi pandemi Covid Antusiasme masyarakat untuk bayar tetap tinggi Mbak Tidak ada penurunan Malah ada penaikan Dari tahun 2019 ke 2020 Oh begitu ya Pak ya Iya Jadi inilah Dua pilar pajak yang di Kabupaten Bantul Tetap bagus selama pandemi Kita memang benar secara total ada penurunan Tetapi penurunan yang kita anggap Ya sangat logis Seperti tadi saya sampaikan Bahasanya Semua orang tahu sektor Yang pajak yang terimbas Terkena Terkait dengan mobilitas masyarakat Saya bilang mobilitas dulu ya Artinya kan Itu hotel, restoran, sebagainya itu Ini yang terimbas Nah seperti itu Sehingga kami pun Ada beberapa kebijakan di tahun kemarin Yang memakai relaksasi bagi para pengusaha Termasuk kami Tujuh bulan membebaskan Berapa jadis pajak Jadi mereka tidak ada kewajiban membayar Kita maklum Misalnya mereka juga sedikit ini Untuk kepentingan kelancaran usaha dulu Artinya kan mereka butuh Kalau dalam posisi terpuruk lah gitu Usahaku yang penting jalan Saya bisa-bisa secara dasar Mungkin membayar Berapa kebutuhan dulu Seperti listrik Dan sebagainya Termasuk nanti SDM Sampai-sampai SDM saja Berapa kali tahun kemarin Kita kunjungan kepada wajib pajak Ini karena mengurangi Sebaik personel Maupun kadang hari kerja Ada yang hari kerjanya Dikurangi menjadi 15 Dan sebagainya Seperti itu yang dilakukan Hotel dan sebagainya Itu bertahan Di masa pandemi Berarti memang BKAD ini Juga melihat situasi dan kondisi juga Sehingga akhirnya memberikan relaksasi Dan tadi menarik Pak PBB ini tidak ada yang terlambat sama sekali Bahkan ada penaikan Kenaikan gitu ya Pak ya Nah ini berarti kan Artinya ada kesadaran Warga Bantul Untuk membayar pajak nih Pak Nah apakah ini juga Nantinya masuk ke dalam Award atau penghargaan Kepada masyarakat yang sudah Sadar untuk Membayar pajak gitu Pak Iya Penghargaan Artinya kan gini Penghargaan kami terhadap Wajib pajak ini Juga ada gitu ya Berapa bulan yang lalu Kami telah melakukan Sifatnya Undian Bagi pembayar PBB Artinya orang yang Lunas PBB-nya Kami undi Untuk mendapatkan reward gitu Ada motor Kemudian elektronik Sebagainya itu Masa-masa merata Semua kecamatan ada Nah ini sebagai Apa Seperti hadiah Bagi masyarakat yang sudah Sudah sadar Nah disamping itu kan memang Terkait dengan Awarding ini Kami juga ada event Termasuk Pajak Bantul Award Yang akan kita bahas Saat ini Itu sebagai suatu Suatu Penghargaan juga Kami juga mengapresiasi Bahwasannya Suksesnya Pajak Bumi dan Bangunan ini Tidak hanya Antusiasme Dari wajib pajak saja Juga didukung Oleh pihak-pihak Yang membantu Kami dalam proses Collecting Atau pengumetannya Jadi Untuk pajak Bumi dan Bangunan itu kan Suatu pajak Yang sangat besar Artinya kan Hampir Setiap Orang ini Set kakai Itu ya Ini akan mempunyai mbak Saya yakin setiap orang Mesti mendambakan Punya rumah Punya tanah Semua orang mesti Seperti itu Konsekansi dari Punya tanah Dan rumah itu Adalahkan Pajak Bumi dan Bangunan Betul Otomatis Jumlah sesang besar Dibantu saja Jumlah wajib pajaknya Mencapai sekitar 650 ribu Jadi artinya Hampir setiap Harga diwasa Punya kan Seperti itu Ini yang pajak besar Nah nanti Prosesnya PBB ini Suatu pajak besar Tetapi Antusiasi masyarakat tinggi Dukungan dari Para stakeholder Yang membantu kami Sangat tinggi Sehingga Ada Event-event kami Yang termasuk Mengaplisasi hal-hal Sebut Jadi bisa dibilang PBB itu tadi Adalah potensi yang besar Menjadi pendapatan daerah Di Bantul Begitu ya Pak Betul salah satu pajak Yang termasuk besar Ada upaya lain Pak Untuk memaksimalkan Potensi ini Nah Suatu kepatuhan Pajak ini kan Ada beberapa hal Yang terkait Artinya kan Untuk Pajak ini satu Ada langkah Namanya Extensifikasi Extensifikasi artinya Perluasan Objek dan subyek pajak Kita lakukan Misalnya pendataan Nah tapi saya gini Contohnya Ada suatu tanah Yang tadinya itu Cuman satu Tetapi kan Ada suatu proses Dimana orang itu Membagi Jadi jadi satu tanah Menjadi empat Terus kemudian Dari empat itu Mereka membangun rumah Nah ini proses Extensifikasi ini Kita lakukan Seperti itu Disamping itu Ada potensi intensifikasi Intensifikasi artinya Berbagiannya ada Ketetapan yang ada ini Kita optimalkan Agar Terbayar semuanya Kita harus Untuk optimalisasi Mendekatkan Pelayanan Kebanyakan masyarakat Kemudahan Membayar Nah seperti itu Jadi artinya kan Kita ingat Zaman dulu masih manual Kita itu setiap membayar Harus ke bank Datang ke bank Antri Apa Ke bank Antri Antri nunggu panggilan Dan sebagainya Artinya kan Proses seperti lama Nah ini kami Sudah mulai Apa Mulai Digital ya Pak Mulai membangun Kemudian masyarakat Mulai sejak tahun 2013 Artinya kemudian kami Kami sistem pajak PBB Itu adalah online Full pembayaran Jadi Data kita lepas ke bank Bank membayar Otomatis di sistem kami Terbayar Nah channel itu Kita tingkatkan Setiap tahun Dari satu channel saja Misalnya bank PBB di DIY Kita tambah lagi Perbankannya menjadi Lima Terus kemudian ada Tambah PT Post Indonesia Yang punya jaringan ruas Nah setelah itu Kami kerjasama dengan Vintech Dari bank Kerjasama dengan Vintech Jadi sekarang ini Kalau misalnya Bayar PBB ini Bisa melalui Tokopedia Bisa melalui GOPE Bisa melalui link aja JDID Sopi Nah ini kan kemudian masyarakat Jadi intinya Kalau orang masyarakat Sudah sadar Punya uang elektronik Dan sebagainya Tidak usah jauh-jauh Di rumah saja Sambil tiduran Bisa bayar Jam berapapun Kadang-kadang kita sekarang itu Bayar-bayar Bangun tidur Bangun tidur Daripada nganggur Ngecek-ngecek tagian Kita bayar Nah seperti itu Itulah kemudian Dari sisi ke sisi Kemudian masyarakat Yang kami tuju Agar mereka Lebih nyaman membayar Seperti itu Oke iya Melihat juga Situasi saat ini Kemudian perkembangan teknologi Gitu ya Pak ya Kita gak jauh-jauh Dari yang namanya Marketplace tadi Sehingga akhirnya Bekerja sama dengan Marketplace Fintech itu tadi Untuk memberikan kemudahan Supaya lebih nyaman ya Pak ya Ya betul Baik kita nanti Akan lanjutkan kembali ya Pak ya Nanti kita akan Berbincang terkait dengan Event Pajak Bantul Award ya Tapi saya akan Mengajak Anda Pendengar Star FM Untuk bergabung bersama Di Line WA Di 081-862-10113 Kita akan kembali Setelah jeda berikut ini Star FM Inspiring Sound 101,3 Star FM Inspiring Sound Pendengar masih di Bincang Spesial Dan sudah hadir di studio ini ya Ada Ibu Wina Atau Ibu Herwina D-A-S-E-A-K-M-A Wah ini Selaku Kasubit Litbang Pendapatan BKAD Bantul Selamat siang Ibu Wina Ya siang Mbak Widia Tuh lembut sekali ya suaranya ya Gimana Ibu? Kebar baik ya Ibu ya? Alhamdulillah Alhamdulillah Ibu Wina Tadi malam ternyata ada Ini ya Ada Pajak Bantul Award ya Ini event seperti apa Ibu? Apa yang melatar belakangi Akhirnya ada event ini? Jadi gini Pajak Bantul Award itu Sebenarnya Pertama kali ada di tahun 2017 2017 Oke Tapi waktu itu masih skala sangat kecil ya Ide awalnya adalah Beberapa tahun terakhir itu Penghargaan itu selalu kepada wajib pajak PBB Padahal sebenarnya di Bantul ini Kita punya 11 jenis pajak daerah Nah kemudian Yang wajib pajak lain Gimana nih? Kayak pajak hotel Pajak restoran Reklama gitu Kan mereka juga berkontribusi Seperti itu Lalu mulailah kita Ada pajak bantul award ini Yang selain memberikan apresiasi Kepada PBB Pajak pajak PBB Juga memberikan apresiasi Kepada Wajib pajak yang lainnya Seperti itu Nah konsepnya adalah Kita Setiap tahun Kita berusaha untuk Melihat Kontribusi mereka Bisa dilihat dari Ketepatan pembayaran Ataupun jumlah pembayaran Seperti itu Jadi Pemilihan nominator Di setiap kategorinya itu Kita Bisa berdasarkan Kecepatan Ataupun Jumlah pembayarannya Seperti itu Nah Ini sebenarnya Kalau dari 2017 Berarti berapa? Harusnya tahun kelima Iya Kurang lebih Eh empat Ini tahun keempat Tapi kita sempat libur Tapi ini adalah Keempat kalinya Pajak Bantul Award Diselenggarakan Karena tahun 2020 Kita off Pandemi kan Nah lalu Tahun ini Agak beda Karena Kalau tahun sebelumnya Itu kita benar-benar Hanya memberikan Untuk wajib pajak daerah Nah Yang tahun ini Tahun ini itu Karena Yang berkontribusi Paling besar Adalah pajak PBB Untuk pajak daerahnya Kita hanya memberikan Untuk Pajak PBB saja Pajak Pajak lain kan Yang memang Dengan situasi pandemi Kan memang Kemarin malah kita Memberikan Pengurangan Keringanan Seperti itu Yang tahun ini Lalu kita Memberikan apresiasi Kepada Relawan COVID Kemudian Petugas kesehatan Kita total kemarin Itu ada 39 Penerima penghargaan Mbak Termasuk Banyak ini ya Penerima Penghargaannya Ini ya Kalau dibandingkan Tahun sebelumnya Mungkin lebih sedikit Mbak Ada yang menarik juga Ini saya Cari tahu nih ya Kepo ini Kepo melalui Instagramnya Humas Protokol Bantul Ada disebutkan juga Selain relawan Ada seniman Dan juga budayawan Ini apa yang Melatar belakangnya Akhirnya mereka juga Diberikan Penghargaan ini Begini Kalau dari sisi Relawan COVID Kemudian petugas Kesehatan Mereka garda terdepan Pada saat terjadinya Pandemi Nah sementara Pelaku seni Kemudian budayawan Itu kan Sektor yang paling Terdampak Pada saat pandemi Jadi kita juga Pengen Apa ya Menunjukkan Support lah Seperti itu Terus Apa yang menjadi Penilaian Kalau untuk misalnya Budayawan Terus juga Seniman itu tadi Penilaiannya itu Indikatornya apa Karena ini pasti Akan menjadi pertanyaan Juga ya Warga Atau Pendengar Star FM Ini Penilaiannya Seperti apa Terus Aku punya calon sendiri Kalau misalnya ya Ini Masyarakat dilibatkan Kalau sejauh ini Ada Pelibatan dari Masyarakat Atau tidak sih Pak Janet atau Bu Wina Untuk proses penilaiannya Untuk proses penilaian Itu internal Jadi memang kita kemarin Kayak misalnya Atlet mbak Atlet itu kan Berdasarkan Medali yang Dia terima Dan kita Pertama yang kita lihat Adalah dia Adalah warga Bantul Ya Seperti itu Kemudian ketika Seniman itu Apa Skalanya Atau mungkin Dia baru saja Menerima penghargaan Nasional Seperti itu mbak Tapi gak ada Yang sampai Saklek Baku Sekali tidak Oke Baik Sudah dijawab juga Ini pertanyaannya Berarti indikatornya Memang seniman Ini cukup Dikenal Membawa nama Membawa nama Bantul juga Dan dikenal juga Oleh masyarakat Bantul Begitu ya Oke Temanya tahun ini Adalah Bantul Bakoh Kenapa akhirnya Memilih tema Bantul Bakoh ini Bu Pasti ada Banyak Yang melatar Belakangi Pemilihan tema ini Mungkin Pak Jonet Bisa Memberikan informasi Jadi seperti tadi Yang saya sampaikan Artinya kan Semua sadar kita Baru mulai proses Kena pandemi Sehingga kan proses itu Terimbas pada semua sektor Seperti itu Nah Bantul Bakoh itu Artinya menunjukkan Bahasanya Kita itu Bakoh itu kukuh Uleh Kuat dan sebagainya Nah Proses ini adalah Menunjukkan bahasanya Pajak Bantul Award itu Menunjukkan ada Tahap pemulihan Sehingga kita Semakin kuat Semakin-semakin kuat Kita tunjukkan Artinya kan Proses Sekarang pandemi Semakin turun Ini angka-angka Penderita Sudah mulai menurun Tinggal dari Dibas ratus Artinya kan Kabupaten Bantul Dibas ratus Harapan kita Ini kan ada Bakoh Terus kemudian Proses pemulihan ini Dari sektor ekonomi Dan sebagainya Tapi juga Terimbas dengan Sektor yang lain Artinya kami sadar Bahasanya Kuatnya itu Olahraga itu juga mendukung Bahasanya Masyarakat yang kuat Berarti olahraga juga harus Sini Karena sakit Sakit Kalau orang sakit Kan pemulihanya Selain obat Juga harus ada olahraga Seperti itu Kemudian Seni Ya seni Dalam kondisi masyarakat itu Apa Artinya Menghadapi situasi ini Apa Artinya Ketenangan jiwa itu Sangat penting Artinya Pemulihan Pemulihan itu Tenang jiwa Tenang jiwa Salah satu seni itu Mendengarkan Satu karya seni Dan sebagainya itu Kan membawa Kemulian kepada kita Nah ini Nah ini menunjukkan Bahasanya Proses-proses ini Proses-proses ini Menjadi bakoh Kuat Artinya Nanti Nanti dengan Adanya award ini Yang pihak Seniman Semakin berkarya Kemudian Yang atlet Semakin berprestasi Dari sektor Pajak Semakin meningkat Nah Sinergi semuanya ini Ini akan membawa Bantul yang semakin Kuat Seperti itu Aku bakoh kok Kuat saya kuat Tahan Aku bakoh Gitu ya Harusnya pakai hashtag Itu nanti Aku bakoh Boleh Boleh ya Berarti ini akan Terus diadakan ya Pajak award ini ya Setiap tahun ya Oke Selain dengan Memberikan award Apakah ada Inovasi-inovasi lain Untuk meningkatkan Juga Kesadaran Dan juga Atusiasme Masyarakat Bantul Untuk membayar pajak ini Kita mungkin Mobil keliling Iya Tadi Selain tadi Pembayaran tadi ya Fintech dan sebagainya Secara aktif BKID pun juga Kelapangan Artinya kan Kami punya armada Lima mobil Keliling Melayani juga Jadi artinya kan Tidak setiap masyarakat Itu melek teknologi Betul Tidak sama masyarakat Itu Paham bagaimana Membayar melalui fintech Tidak sama pengguna Market Market Nah Ada sektor masyarakat Yang dimana mereka itu Benar-benar Masih tradisional Artinya kan Saya bayar Saya uang Dan seperti itu Nah kemudian Yang kami Laksanakan Untuk masyarakat Yang seperti ini Adalah kami datangi Jemput bola Jemput bola datangi Mobil datang ke masyarakat Kemudian Kita koordinasi dengan perangkat daerah Seperti desa Kemudian Bapak Dukuh Nah mereka Mengumpulkan warga Yuk yang mau membayar Tanggal sekian Dari BKAD mau datang Nah mereka langsung berkumpul Ke suatu tempat Dilayani oleh Kami Personel kami Dengan mobil keliling ini Nah ini Suatu Terbosan juga Untuk meningkatkan ini Masuk top 99 Ada di lingkup Penter Pusat ini Menpan Rp Itu kan ada Macam lomba inovasi Jadi Yang ini sudah masuk inovasi Juga dipaparkan di sana Di Jakarta Berarti memang Sudah terjadwal gitu ya Misalnya nih Hari Senin Di kecamatan mana Begitu Pak Kalau tempatnya Belum bisa dijadwalkan Secara pasti Karena kan kita kendalanya Armadanya cuma ada 5 Sementara Jumlah kaluran Kita bisa dipaduhkan Kalau dukuh aja Dukuhnya itu dibantul 933 Pusat banyak ya Jadi kita gak bisa Kalau setiap Senin Harus di situ Kita biasanya Sekitar Dua minggu Satu minggu sebelumnya Sudah Sudah mulai Pengumpulkan request Pak dukuh mana nih Yang minta didatengin Seperti itu kan Nanti kita Kalau Sudah penuh ya Yang minggu depannya Baru nanti Kayak Waiting list jatuhnya Oke Oke Iya Baik-baik ada waiting list Nanti disampaikan Langsung ke BKAD Tapi seminggu sebelum itu Biasanya kita sudah punya rencana Satu minggu depan Kita akan di mana saja Biasanya kita Publish lewat IG-nya Pajak Bantul Nah ini juga yang Para orang tua Mungkin yang tidak Melik teknologi Belum tahu ya Tentang Tentang Instagram Mungkin Kita bisa Combine Kan warna-warna Waduhku ada Jadi memang Kami sangat Dibantu oleh Perangkat-perangkat daerah Dari kecamatan Kemudian dari Tingkat kalurahan Tingkat pendukungan Itu membantu Jadi otomatis Sinergi Artinya Sinergi kami Dalam proses penghutan itu Tidak lepas dari Stakeholder semuanya Nah termasuk Yang dilaksanakan tadi malam Adalah apresiasi Tidak lepas dari Stakeholder juga Jadi artinya kan Kami mengapresiasi Para Pane Sekarang Panewu Panewu Yang telah membantu kami Kami mengapresiasi Desa yang lunas Kami mengapresiasi Dukoh yang Yang lunas Jadi ada Awarding untuk mereka Yang benar-benar Sangat mendukung Pulehnya Bantul Menjadi bakoh tadi Oke Pak ini ada pertanyaan Menarik nih Dari Bu Indri Di Bu Gisan Yang mau menanyakan Bahwa siapa Pemenangnya nih Misalnya Pak Lurah tadi Lurah mana Kemudian Desanya Desa mana Kan juga pengen tahu Dan malah baru tahu Kalau ada Pajak Bantul Award ini Sebenarnya Kalau mau tahu Event ini tuh Dari mana gitu loh Pak Bisa follow IG-nya Pajak Bantul Ada Facebooknya juga Boleh Bu Boleh disampaikan Bu Akunnya namanya apa Bu Pajak Bantul Pajak Bantul gitu ya Dan mungkin bisa disampaikan juga Pemenangnya Dari desa mana Terus Lurah mana Biar tahu juga Dan menjadi semangat Untuk yang lainnya ya Pak Untuk lebih disiplin Tadi Pak Bina mengumpulkan data itu Jadi intinya Bahasanya Pada masyarakat Bahasanya Terima kasih banyak Antusiasme Terkait dengan Apa Kegaitan dirasakan Di Kaputin Bantul ya Bahasanya memang Untuk Pajak Bantul Award ini Sebelumnya Kemarin kami Tidak begitu Gambang mempublis ya Ada pertimbangan kami Bahasanya Suatu event kan sekarang Masih Ya artinya kan pandemi Juga masih ada Protokol kesehatan Masih ini Sehingga Kami memang Tidak mempublis Secara besar-besaran Antunya event ini Tahun ini ya Karena Karena kami khawatir Nanti terjadi kerumunan Seperti ini Pertimbangan kami Hanya itu Bukan pertimbangan Apa-apa Masyarakat Artinya kan Kami senang Antusiasme masyarakat 2019 kita kan Terbuka Waktu 2020 kita off Karena pandemi itu 2019 Kita di Di Parasamnya Masyarakat Selapangan Yang di depan Pemuh Karena kami mengundang Kota waktu itu Oh oke Jadi artinya Kami kalau misalnya Tidak jadi pandemi Kami senang dengan Apesiasi masyarakat Dengan masyarakat Bersama-sama kami Merasa kegembiraan Tetapi sekarang ini kan Artinya kan Kami ingin Melaksanakan program Tetapi ada Ada terbatasan Dimana kita Protokol kesehatan Harus ketat Seperti itu Jadi tadi malam pun Eventnya Kita ketat Untuk itu Jadi ada terbatas Undangan yang ada Sharingnya juga Kami Memang belakangan Jadi memang Sengaja ini Demi Kesehatan saja Jadi pokoknya Harapan kita Segeralah pulih Jangan sampai kami Menimbulkan Permataan baru Kita selap pulih Nanti Oke masyarakat Nanti biar yang Tahun depan Biar bisa Kita berdoa sama Tahun depan Sudah-sudah pulih Sehingga kami Bisa menimbulkan event Yang benar-benar Masyarakat Ini menambahkan Yang terkait dengan Yang ditanyakan tadi Ini untuk penghargaannya Itu untuk Kapanewon Itu yang mendapatkan Sanden Lalu Imogiri Dan Kretek Oke Kemudian Untuk Kalurahan Itu ada Gading Sari Itu di Sanden Kemudian Sri Herjo Imogiri Lalu Tirtomulyo Kretek Untuk Padukuhan Itu ada Dadabong Sendang Sari Pajangan Lalu Koripan Satu Melingu Kemudian Soropadan Tirtomulyo Kretek Oke Kretek ini tadi ya Dari beberapa kali ya Masuk dalam Mendapatkan penghargaan Berarti itu Antusiasme masyarakat Terbayar Antusiasme-nya cukup tinggi Gitu ya Pak Iya Ini pertanyaan yang menarik juga Dari Ibu Santi Di Jalan Imogiri Kalau tahun depan Masyarakat dilibatkan Untuk Memilih Yang menerima penghargaan Gimana Jelas bisa dipertimbangkan Tapi kan tentunya Nanti mekanisme Seperti apa Mungkin Tapi itu ide bagus Mungkin sebelum Sebelum event Kita dikan Puling Semacam Puling Yang bisa di masyarakat Membantu Puling Ide nya bagus Suatu-satu yang Positif Masukan positif Mungkin Bisa memberi nuansa Yang berbeda Memberikan nuansa Yang berbeda Mungkin dengan Tokoh-tokoh yang Lebih dikenal Mungkin kalau Kelurahan Atau Padukuhan Kita gak tahu Yang Berdasarkan Berdasarkan data Performance Pajaknya Nah kalau yang Berdasarkan yang Mungkin Berprestasi Atau Budayawan Mungkin kan Masyarakat lebih Kenal Jadi mungkin bisa Dipertimbangkan Ada pilihan Masyarakat Seperti itu Tokoh pilihan Masyarakat Seperti itu Untuk yang Unsur-unsur Selain pajak Ini memang Baru tahun ini Mbak Jadi memang Mungkin Ini masih Hal baru Juga Jadi Ide nya bagus Terima kasih Bu Santi Ini warganya Jalan Imonggiri Timur Menarik Perbincangan Kita Siang hari Ini BKID Tadi malam Lebih tepatnya Tadi malam Sudah Melaksanakan Award Atau penghargaan Bernama Pajak Bantul Award Dan sudah Disebutkan Tadi pemenangnya Dan semoga Tahun depan Ini ketika Sudah Kondusif Bisa Dilaksanakan Dengan Suasana Yang lebih Lebih Rame Melibatkan Masyarakat Nah itu juga Menjadi doa kita Bersama ya Pendengar Sera FM Dan juga Warga Bantul Khusususnya Kita harus Kedah dulu Kedah iklan Terlebih dahulu Ya pendengar Anda boleh Bergabung Bersama kami Menanyakan Terkait dengan BKAD Di nomor Whatsapp kami Di 081 862 1013 Kita akan Kembali Setelah Lagu berikut ini Star FM Inspiring Sound Ada video Ada video Tidak di sini Masih bersama Dengan BKAD Bantul Dimana tadi Kita sudah Menyampaikan Terkait juga Ada reward Ada pajak Bantul award Terus juga Ada beberapa Pendapatan Yang berkurang Dan juga Mulai Terlihat Meningkat Atau ada Kenaikan ya Karena Kita tahu Ada penurunan Kasus Selama pandemi COVID-19 ini Dan kita harapkan Pandemi Segera berakhir Segera Ada Pergerakan Untuk Perekonomian Dan juga Beberapa Instansi Ini juga bisa Mendukung Dari pendapatan Daerah Pak Jonat Dan juga Bu Wina Ini ada yang bertanya Di 081 862 1013 Ada Pak Wagiran Tadi kan Yang paling terdampak Itu hotel Nah bagaimana Dengan pajak Reklama Karena Saya lihat Di beberapa Jalan Ini sekarang Banyak yang Kosong Nih Pak Jok Gimana Nih Pak Jok Pak Wagiran Terima kasih Bapak Wagiran Terkait dengan Pertanyaan Mengenai Pajak Reklama Seperti Halnya Kita tahu Reklama Reklama Suatu tayangan Dari perusahaan Bagaimana Mereka Menarik Konsumen Untuk Membeli Produknya Artinya Suatu Reklama Suatu Pengeluaran Rutin Dari Perusahaan Untuk mempromosikan Ini Mempromosikan Produknya Terkait dengan Reklama Ini Memang Pak Pada masa Covid Terimbas Ya Kita lihat Dari penurunan Kalau mungkin Gambaran Bapak Mungkin karena Jalan-jalan Kok Balio Sekarang Kosong Ya Memang Benar Ada Penurunan Dari Dari Tahun 19 Menurut 20 Tetapi Bapak Bahasanya Di Tahun 2021 Ini ya Pak Sepertinya Memang Masih Agak Stagnan Yang paling Survive Cuma iklan Rokok Jadi Kita Di Tahun 2021 Ini Hampir Sama Dengan 2020 Nanti Saya Sekitar 2,1 Jadi Kalau Dibanding Tahun 2019 Sudah Turun Tetapi Artinya Pemulihan Mungkin Baru Akan Tampak Mungkin Insya Tahun Depan Seperti Itu Jadi Harapan Kita Untuk Reklama Tahun 2022 Makan Masa Pemulihan Mungkin Mereka Cenderung Mengurangi Biaya Promosi Kan Di Masa Pandemi Dan Ini Termasuk Juga Retribusi Objek Wisata Ya Pak Ya Sempat Kita Tutup Tutup Bener Bener Tidak Tidak Ada Pemutan Dari Kemarin Itu Sempat Maut Buka Sekarang Kondisinya Nantinya Tidak Tau Jadi Jelas Imbasnya Besar Sekali Jadi Selain Kita Kan Utamanya Kan Parang Tritis Jadi Bantul Pantisis Masa Utama Tetapi Sekarang Bulan Tidak Ada Penerimaan Sama Sekali Jelas Terimbas Termasuk Dulu Yang Awal Agak Favorit Itu Mangunan Ya Mangunan Itu Hampir Tidak Ada Lagi Tidak Ada Pemasangan Sama Sekali Itu Dari Poyak Wisata Mangunan Otomatis Kan Yang Restoran Atau Penginapan Dekat Itu Terimbas Semua Jadi Masalah Mobilisasi Terus Kemudian Pendapatan Dan Pariwisata Tadi Sangat Terkait Seperti Itu Termasuk Itu Juga Nanti Anap Itu Dulu Misalnya Hotel Promosi Kalau Sekarang Baru Pemulihan Mereka Dana Promosinya Dari Dari Balihoyang JIC Ada Event Dan Jelas Event Event Yang Kami Yang Dulu Meningkatkan Hiburan Jadi Sempat JIC Menjadi Icon Untuk Pameran Komputer Itu Kan Salah Satu Objek Pajak Hiburan Pameran Pajak Hiburan Selain Itu JIC Adalah Penyumbang Parkir Pajak Parkir Terbesar Jadi Mobilisasi Itu Yang Sangat Kuncinya Artinya Pandemi Berakhir Mobilitas Masyarakat Kembali Orang Masih Bisa Nyalakan Acara Dalam Lingkup Yang Tidak Besar Pameran Sekarang Dibatasi Mereka Malah Bikin Pameran Vitu Sekarang Padahal Dulu Kita Nonton Komputer Komputer Nonton Produk Baru Seperti Itu Yang Fun Ramainya Besar Jadi Ingat Dulu Selalu Ada Year And Sale Setiap Akhir Tahun Saat Ini Kurang Lebih Dua Tahun Ini Tidak Ada Seperti Itulah Oke Baik Dan Itu Yang Akhirnya Membuat BKD Sempat Memberikan Relaksasi Relaksasinya Itu Tadi Mulai Bulan Apa Ke Bulan Apa Pak Waktu Itu Omset April April Sampai Oktober Yang Relaksasi Relaksasi Itu Kurang Lebih Berapa Bulan Itu Dari Oktober April Mei Juli Agustus September Oktober 7 bulan Kurang Lebih 7 bulan Memberikan Relaksasi Dan Memang Itu Istilahnya Dimanfaatkan Oleh Banyak Pengusaha Pengusaha Begitu Ya Betul Bagaimana Atusias Mereka Akhirnya Akhirnya Ada Relaksasi Artinya Kami Relaksasinya Secara Artinya Secara Jabatan Artinya Tanpa Mengajukan Jadi Mereka Cukup Melaporkan Saja Dengan Nanti Pembayarannya Nihil Seperti Itu Cukup Pelaporan Saja Berarti Langsung Dibuatkan SK SKSK Jadi Tidak Perlu Untuk Mengajukan Persyaratan Begitu Tapi Tetap Kita Minta Untuk Melaporkan Kan Yang kita Beri Pebebasan Sebenarnya Bisa jadi Masih Beroperasi Misalnya Rumah Makan Dia tetap Beroperasi Tetap Menjual Makanan Tetapi Kita Waktu itu Melakukan Pembebasan Pajaknya Karena Dia tetap Beroperasi Kita tetap Meminta Laporan Omsetnya Tetapi Pajaknya Pada waktu itu Kita Bebaskan Seperti itu Sebenarnya Apa yang Akhirnya Melatar Belangani 7 bulan 7 bulan Bukan Hal yang Singkat Pematah Kita Evaluasi Jadi Evaluasikan Satu Keputusan Gubernur Tentang Perpanjangan Level Level Kita Pantau Terus Jadi Sebelum Ada Perpanjangan PPKM BKAD Sudah ada Model-model Perpanjangan Pembebasan Jadi Waktu itu Kita Mengeluarkan Surat Keputusan Mengenai Pembebasan Berlaku Satu bulan Nanti Kalau kita Memang Melihat Situasinya Belum Puli Masih ada Surat Keputusan Gubernur Yang Kondisi Pandemi Itu Baru Kita Perpanjang Lagi Keluarkan Lagi Surat Untuk Satu Bulan Kedepan Sampai Akhirnya Di Bulan November Kan Kita Lihat Sudah Mulai Mengeliat Itu Baru Kita 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 Selepas Cekan Pada PHRI Jadi Kami Mengambil Keputusan Mengundang Mereka Seperti Itu Kita Pantau Kami Memang Satu Sisi Kita Paham Kondisi Masyarakat Tetapi Kami Ada Target Kami Untuk Penerimaan Daerah Kan Juga Harus Kami Amankan Pembangunan Tanpa Adanya Partisipasi Masyarakat Tidak Bisa Juga Tidak 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 Kita Tetap Pemerintah Jalan Membutuhkan Biaya Jadi Akhirnya Kami Kesimbangan Kami Paham Tetapi Kami Harus Target Penerimaan Daerah Yang Harus Kita Kita Laksanakan Seperti Itu Sehingga Kita Bener Mantu Artinya Kondisi Oh Ini Sudah Bisa Dibungut Oh Ini Dibungut Tetapi Ada Relaksasi Sedikit Semuanya Seperti Itu Sehingga Mereka Artinya Masih Bisa Kontribusi Tetapi Dari Sisi Usaha Semakin Kita Nampak Mulai Sekarang Mulai Menikas Seperti Itu Berarti Memang Ada Komunikasi Kepada Stakeholder Juga Pelaku Begitu Bapak dan Ibu Jadi Mereka Dilibatkan Untuk Mengambil Keputusan Dan Mereka Saya rasa Diuntungkan Dengan Keputusan Relaksasi Tadi Terakhir Ini Saya ingin Bapak Jonet Dan Bu Wina Memberikan Motivasi Kepada Pendengar Stara FM Dan Wajib pajak Untuk Sadar Membayar Pajak Tepat Waktu Apakah Ada Data Yang Memberikan Informasi Terkait Ada Keterlambatan Pembayar Pajak Selama Ini Pak Di Bantul Jadi Seperti Tadi Saya Sampaikan Sinergi Semua Pihak Dalam Proses Pembangunan Pembangunan Di masyarakat Sangat penting Karena Yang jelas Korelasi Antara Pajak Dengan Pembangunan Sangat Kuat Pembangunan Meningkat Pendapatan Masyarakat Meningkat Nanti Pajak Akan Meningkat Seperti Itu Sehingga Marilah Kita Bersama Sinergi Untuk Membangun Masyarakat Semakin Seja Ceras Jadi Harapan Kami Marilah Upaya Pemerintah Yang Akan Melaksanakan Pembangunan Ini Juga Didukung Masyarakat Kesadaran Masyarakat Artinya Ada Hak Dan Kewajiban Masyarakat Memiliki Hak Untuk Mendapatkan Pelayanan Dari Pemerintah Tapi Dia Punyai Kewajiban Untuk Melaksanakan Hal-hal Yang secara undang-undang Sudah diatur Contohnya Pajakan Artinya Pajak hotel Restoran Itu adalah 10% Dari Omset Artinya Masyarakat Yang membeli Di Restoran Atau Di hotel Menginap Di hotel Terkena Kewajiban Dia Dipungut 10% Oleh Pajaknya Pengusaha Hotel Restoran Pengusaha Itu Menyanyatorkan Pada kami Artinya Kalau Semua Masyarakat Sadar Memang Pungutan 10% Ini Akan Kembali Pada kami Dalam Poses Bentuk Pembangunan Artinya Pemerintah Bisa Membangun Gampang Saja Bisa Jalan Kalau Misalnya Kita Menuju Ke Suatu Restoran Jalannya Berbatu Berlumpur Kan Malas Seperti itu Tetapi Kalau Seandainya Masyarakat Dengan Pajaknya Bisa Membuat Jalan Menuju Restoran Halus Pengusaha Restoran Juga Kebanjiran Pelanggan Dan Seperti itu Terus Artinya Masyarakat Memasukkan Pemerintah Pemerintah Berikan Pelayanan Dan sebagainya Inilah Keseimbangan Ini yang Akan Membuat Pembangunan Semakin Meningkat Saya Mau Ini Aja Ikut Ikutan Kalau Suka Desember Ada Nanti Sale Berapa 12 12 Nah Ini Pajak PBB Juga Lagi Ada Sale Kita Ada Bebas Denda Menarik Kita Ada Bebas Denda Itu Cuma Sampai Tanggal 30 Desember Itu Kan Jatuh Tempo PBB Ini Kan Sudah Jatuh Tempo Di Juli Agustus Dan September Untuk Warga Kabupaten Bantul Nah Kalau Bayarnya Sekarang Kalau Sedang Tidak Ada Pembebasan Kan Pasti Kena Denda Nah Ini Mumpung Kita Lagi Ada Pembebasan Denda Sampai 30 Desember Itu Tidak Akan Kena Denda Jadi Yang Pajaknya Belum Dibayar Monggo Silahkan Dibayar Mumpung Masih Ada Waktu Ternyata Pajak Juga Ada Sel Saya Baru Tahu Ini Terakhir Ternyata Masih Ada Yang Bergabung Relaksasi Sanksinya Yang Sanksinya Memang Harus Bahasa Sel Gitu Apalagi Ibu Ini Pajaknya Masyarakat Silahkan Mempunyai Nomor Pajak Bbb Silahkan Di Akses Melalui Aplikasi Lapak Bantul Di Sana Bisa Cek Bisa Tanya Oh Saya Ternyata Masih Punya Pintang Tahun 2015 Jadi Misalnya Mbak Widya Belum Bayar Yang 2020 Itu Kan Telatnya Udah 12 Bulan Tuh Nah Ini Tidak Kena Dendanya Silahkan Dipantu Sendiri Begitu Saya Masih Punya Tunggakan Langsung Saja Silahkan Mau Melalui Marketplace Melalui Bank Yang Ditunjuk Di SPPT Sudah Ada Tadi Itu Silahkan Saja Hanya Sampai 30 Dis Oke Baik Baik Ini Pertanyaan Menarik Juga Dari Ibu Wati Di Sewon Ada Data Yang Dilaporkan Tidak Dari BKAD Sehingga Bisa Di Akses Oleh Masyarakat Tadi Itu Silahkan Unduh Saja Di Google Playstore Aplikasi Lapak Bantul Di Sana Mandiri Masyarakat Bisa Mengecek Tunggakan Yang Ada Jadi Yang Terbayar Tahun Berapa Saja Yang Masih Menunggak Tahun Berapa Silahkan Bawa Itu Kepada Teller Bank BPD Yang Terdekat Misalnya Itu Tunjukkan Saya Membayar Tahun Ini Langsung Nanti Dilayani Oke Jadi Tidak Usah Bertanya Mandiri Saja Untuk Website Kita Ada BKAD Bantul Kap Kudut ID Kalau Masih Tadisional Boleh Juga Menelepon Artinya Melalui Telepon Kami 367 Nilayani Ini Tunggakan Sebanyak Apapun Misalnya Bu Ini Tunggak Lama Ini Masih Bisa Sanksinya Jadi Sampai 30 Desember Itu Semua Tahun Pajak Itu Tidak Terkena Denda Padahal Kalau Maksimal 48% Hampir Separuh Kita Itu 2% Perbulan Tetapi Ada Maksimalnya Adalah 48 Setelah Tahun Berapapun 48 Mas Setengah Dari Pokok Sudah Besar Ini Bisa Dimanfaatkan Pendengar Langsung Buka Di Lapak Bantul Atau Di Websitenya BKAD IG Boleh Facebook Boleh Pajak Bantul Langsung Aja Searching Di Pajak Bantul Langsung Keluar Instagram Dan Facebook Kita Bisa Manfaatkan Media Sosial Teknologi Untuk Bisa Memantau Kira-kira Ada Tunggakan Atau Tidak Langsung Langsung Aja Tadi Kumpung Ada Sale Baik Binyang Spesial Kita Harus Segera Berakhir Pak Jonet Bu Wina Terima Kasih Sekali Sudah Memberikan Banyak Informasi Dan Juga Gagasan Dan Juga Pokoknya Ini Menjadi Hal Yang Penting Yang Harus Kita Semua Tahu Terkait Dengan Pendapatan Daerah Dan Tadi Ada Award Juga Semoga Kedepannya Semakin Banyak Juga Semakin Menggilat Perekonomian Supaya Pendapatan Bertambah Dan Pembangunan Juga Lancar Harapan Kita Bersama Terima 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 Sekali Lagi Binyang Spesial Siang Hari Ini Saya Tutup Saya Widya Pradipta Mamit Undur Diri Sampai Jumpa